Setelah sempat diperbolehkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melarang mudik lokal dalam provinsi. Pelarangan mudik tersebut sesuai peraturan pemerintah pusat dan akan dilakukan dengan tanggung jawab. Pengecualian tetap akan diberlakukan untuk alasan darurat, seperti sakit, melahirkan, perjalanan dinas, distribusi logistik atau BBM. Maknanya surat edaran gubernur itu adalah kesatuan laransi dari apa yang diberikan kebijakan dari pusat. Larangan mudik tetap harus diberlakukan. Itu sebetulnya makna itu. Pengecualiannya jika, sama juga dengan pusat. Kalau Wong Zaki, ibu hamil yang mengelahirkan, dan ada keluarga yang meninggal di kampung sana, perjalanan dinas, distribusi logistik, itu yang dimolehkan. Tapi prinsip satu naransi yang disampaikan oleh Pak Nandagri kemarin dan tadi juga disampaikan, itu jelas akan dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator bedokupansi ret atau tingkat keterisian rumah sakit mencapai 55 persen di Sumatera Selatan. Sedangkan di Palembang, jumlah pasien rawat inap di rumah sakit mencapai 65 persen. Separuh dari jumlah tersebut merupakan pasien rujukan COVID-19 dari daerah lain. Tingkat kesembuhan COVID-19 di provinsi ini baru 87,48 persen atau di bawah rata-rata nasional 91,3 persen. Sedangkan tingkat kematian justru naik hingga 4,85 persen, dua kali lipat dari rata-rata nasional yang hanya 2,7 persen. Terima kasih. Terima kasih.